Partai Golkar hari ini menggelar rapat pimpinan nasional, rapimnas dan musyawarah nasional. Munas ke-11 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta untuk memilih Ketua Umum yang baru. Rapimnas dibuka PLT Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang. Agus Gumiwang menyebutkan ada tiga agenda dalam rapimnas hari ini, yakni pengesahan pengunduran diri Air Langga Hartarto dan pengesahan PLT serta pengesahan jadwal Munas. Nama Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon Ketua Umum Partai Golkar yang lolos verifikasi. Rapimnas nantinya akan dilanjutkan dengan Munas ke-11 untuk menetapkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Boleh, gaya selanjutnya mungkin. Setengah gelombang politik di setiap era kepimpinan negara kita. Pak AGK dan lain-lain gitu. Kenapa hanya satu Pak Bahlil gitu? yang mendaftar Pak Rituan-Rituan Asia dan beliau tidak lolos verifikasi sehingga tidak bisa ditampakkan sebagai calon Ketua. Saya kira itu ya, jadi Pak Bahlil itu yang memang satu-satunya calon Ketua yang lolos dari proses verifikasi dan beliau adalah salah satu kado terbaik dari Pak Tenggota. Ya ini tadi konferensi pers yang dilakukan oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartal. Dan ini sesi tanya jawab antara Awak Media dengan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Ini merupakan prosesi pertama yakni Rapim Nas yang mengukurkan PLT Ketua Umum nantinya juga akan digelar Munas untuk memilih Ketua Umum yang baru untuk pergantian dari Erlangga Hartato yang mengundurkan diri Sabtu pekan lalu. Prosesi ini diakini akan berujung dengan aklamasi karena pada dasarnya hingga saat ini hanya calon tunggal yang maju sebagai Ketua Umum yakni Bahlil Lahadalia dan sebelumnya Rituan Hisham yang disebut oleh anggota Dewan Pakar bahwa dukungannya hanya kurang dari 30 persen. Sedangkan Bahlil Lahadalia, Menteri SDM dan juga politisi Partai Golkar mendapatkan dukungan sekitar 83 persen dari pemilik suara di Partai Golkar. Saat ini sudah ada rekan saya, jurnalis Kompas TV, Abel Insani yang berada di Jakarta Convention Center yang memantau prosesi jalannya Munas Golkar ke 11. Abel, hingga saat ini Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal yang lolos verifikasi. Apakah artinya nanti ADRT Partai Golkar akan diubah? Selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk Rapimnas ini baru saja selesai dilakukan dan baru juga selesai terkait dengan press conference yang dilakukan dan dibuka oleh PLT Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang. Terkait dengan ADRT yang memang ini tadi sudah disebutkan oleh Agus Gumiwang bahwa ini tidak ada hubungannya terkait dengan pencalonan dari Bahlil Lahadalia. Artinya kalau tadi yang dikatakan oleh Agus Gumiwang ini tidak merubah ADRT. Tetapi memang ini sempat menjadi sorotan begitu ya terkait dengan pendaftaran dari Bahlil Lahadalia. Karena memang Bahlil ini tidak ada, maksud saya belum pernah menjabat di DPP tetapi untuk saat ini bisa menjadi calon tunggal yang maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya Bahlil ini mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar ini sebenarnya tidak sendiri. Artinya ada yang lain dan Bahlil ini menjadi salah satu dari 11 yang sebenarnya bisa maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Tetapi untuk yang lainnya ini memang hanya dari Rituan Hisham saja yang mendaftar. Jadi artinya ada dua calon yang maju menjadi ketua umum Partai Golkar. Tetapi ternyata semalam ini sudah diseleksi dan hasilnya adalah hanya Bahlil yang lolos dalam administrasi. Sehingga Bahlil dinyatakan sebagai calon tunggal untuk bisa maju ke pencalonan ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029. Nah untuk teknisnya Bahlil ini memang besok baru akan dikukuhkan sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029. Ini pas atau bertepatan dengan puncak Munas atau Musyawarah Nasional 2024 Partai Golkar begitu ya. Dimana sebenarnya Munas ini dilaksanakan dua hari begitu ya. Ini yang hari pertama adalah hari ini dan hari kedua adalah besok. Dan memang untuk hari ini sebelum Munas dilakukan ada Rapimnas terlebih dahulu. Tadi Rapimnas sudah selesai dilaksanakan dimana membahas terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto. Lalu juga ada pembahasan pengukuhan PLT Ketua Umum Partai Golkar yakni Agus Gumiwang. Dan yang kedua adalah terkait dengan agenda Munas ke-11 Partai Golkar. Hari ini akan dilakukan, maksud saya Rapimnas sudah selesai dilakukan, nanti dilanjutkan untuk Munas pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan besok akan dilanjutkan kembali Munas dengan beberapa rapat paripurna dari Partai Golkar yang tentu saja akan membahas siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar dalam hari ini adalah Bahlil Hadalia. Dan tentu saja yang perlu menjadi catatan adalah terkait dengan puncak dari Munas Partai Golkar ini juga akan dihadiri beberapa tokoh termasuk Presiden Joko Widodo yang akan hadir dan juga Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Selain itu Erlangga Hartato juga masuk dalam undangan Partai Golkar untuk bisa menghadiri Munas atau puncak Munas Partai Golkar dan juga ada Yusuf Kala yang juga diundang dalam Munas 2024. Jadi nanti kita saksikan bersama Juno dan juga Saudara bagaimana proses dari Munas ke 11 Partai Golkar 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan apa yang akan dibahas dalam Munas tersebut. Karena memang tadi sempat disebutkan oleh Agung Gumiwang bahwa terkait dengan ADART untuk Dewan Pertimbangan lalu Dewan Pakar ini juga nanti akan dibahas pada Munas Golkar yang ke 11 yang akan diselenggarakan hari ini. Ternyata di on top itu memang ini. Di mana prosesi Munas Partai Golkar yang akan menentukan Ketua Umum Partai Golkar yang baru dan saat ini ada calon tunggal Menteri SDM dan juga politisi Partai Golkar yang ini Bahlil Lahadali. Terima kasih.